Oke kita lihat seekor lalat yang sudah mati tapi menempel pada daun ilalang atau daun alang-alang dan menempelnya berada di bawah daun ilalang tersebut. Yang di bawahnya terdapat satu biji embun besar dan video sebelumnya bahwa lalat ini digerogoti oleh semu. Pertanyaan mendasar kenapa kalau lalat mati secara alami biasanya menempel pada daun dan menempelnya bukan di bagian atas tapi di bagian bawah daun. Ini yang perlu kita kaji perlu kita teliti lebih lanjut karena sudah seringkali saya lihat dan saya mengabadikan seekor lalat yang mati tapi matinya pasti berada di bawah daun. Ini suatu fenomena di alam bebas yang sampai hari ini belum terpecahkan secara ilmiah. Tapi bisa terpecahkan lewat video amatir yang saya ambil yang tidak sengaja yang mendapatkan fenomena ini pada saat mengambil video embun dan ternyata ada lalat lagi yang menempel di bawah daun ilalang. Sudah banyak video yang saya ambil tentang lalat yang menempel di daun yang sudah mati tapi semua menempelnya di bagian bawah. Belum ada lalat yang mati secara alami menempel di atas daun seperti saya ini ambil dari berbagai sisi. Mulai dari sisi kanan, kiri, dan sisi depannya atau tegak lurusnya. Ini hal yang sangat menjadi tanda tanya besar. Dan analisa sementara dari video ini bahwa apakah lalat itu menancapkan jari-jari kakinya pada daun sebelum mati sehingga di saat mati lalat ini tidak jatuh dan tetap menempel. Beda kalau lalat itu mati karena terpaksa misalnya diracun atau kena pukul itu tidak akan ada yang menempel. Tetapi kalau mati secara alami, lalat itu akan menempel pada daun, daun yang masih hijau. Kita lihat dari sisi lain lagi, seakan-akan sayapnya mau menggenggam daun itu, tapi kaki-kakinya sudah masuk ke sela-sela daun itu. Jadi lalat ini tidak jatuh dan akan habis bangkainya dimakan oleh semut atau dimakan oleh burung. Jadi itu yang menjadi jawaban sementara dari video amater ini. Karena belum mendapatkan lalat yang mati secara alami itu jatuh bebas. Kecuali diracun atau terkena racun atau terkena lainnya itu. Tapi kalau secara alami, seperti yang beberapa video yang saya sudah dapat tidak sengaja, itu tetap menempel. Terima kasih. Terima kasih.